Salam Bapak Secara khusus hari Rabu 15 April 2020 Kita akan mengambil bacaan Injil Lukas 24 ayat 13-35 Bacaan ini menggambarkan kisah perjalanan para murid yaitu Imaus Mereka berjalan ke Imaus berdua Lalu Yesus datang menghampiri mereka Namun mereka tidak sadar bahwa itu Tuhan Yesus Baru ketika mereka makan bersama Yesus membagi-bagi makanan Mereka baru sadar bahwa itu Tuhan Yesus Lalu mereka melihat kembali ketika dalam perjalanan Imaus Apa yang terjadi Ternyata ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci Mereka hatinya berkobar-kobar Nah inilah Tanda pribadi yang berjumpa Bertemu dengan Yesus Kalau kemarin kita diajak mencari Tuhan Yesus Dan menemukan Yesus Nah kalau pribadi berjumpa Bertemu dengan Tuhan Yesus Tandanya satu Hatinya berkobar-kobar Nah mari kita merenungkan hidup iman kita Kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus Kalau kita benar-benar bertemu Berjumpa dengan Tuhan Yesus Kita menjadi pribadi-pribadi yang semangat Yang antusias Nah Kalau kita belajar antusias itu dari enteos God in you Tuhan serta amu Semoga ketika kita sungguh-sungguh Mengalami Tuhan yang menyertai Melindungi Kita menjadi pribadi yang berapi Yang semangat Karena Pribadi yang bersama Tuhan Energinya lebih Energinya turah-turah Orang gampang sambat Sebut Apalagi Itulah pribadi yang sungguh-sungguh Tidak mencerminkan Orang yang punya api Nah semoga Kebersamaan kita Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Memberikan energi lebih Karena Tuhan Yesus Sumber kekuatan Nah semoga Dengan demikian Hidup kita Semakin Berarti Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkatalem Dalam anak Bapak Putra Dan Ruhudus Amin Terima kasih telah menonton